Keluarga korban tenggelamnya kapal cepat Marina Baru di Teluk Bone akhir menerima santunan dari Jasa Haraja dan Pemda Kabupaten Kolaka dengan total 30 juta rupiah. Sementara empat jenazah penumpang kapal tenggelam Marina Baru kembali diidentifikasi oleh tim DVI Al-Polda Sultra. Enam ahli waris dari tujuh korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal Marina Baru menerima santunan. Santunan diberikan Jasa Haraja sebesar 25 juta rupiah dan Pemda Kolaka sebesar 5 juta rupiah. Penyerahan santunan yang dilakukan di ruang rapat Pemda Kolaka langsung diberikan kepada keluarga korban. Selain korban meninggal dunia, korban selamat yang dirawat di rumah sakit juga mendapatkan santunan dari Jasa Haraja sebesar 10 juta rupiah dan Pemda Kolaka sebesar 1 juta rupiah. Sementara itu tim DVI Polda Sulawesi Tenggara kembali mengidentifikasi empat jenazah korban kapal tenggelam Marina Baru 02 di rumah sakit daerah Jafar Harun Kolaka Utara. Dari empat jenazah, diantaranya tiga wanita dan satu pria. Mereka adalah Anti asal Konawe Selatan, Asni asal Sulawesi Selatan, Suryani asal Palopo Sulawesi Selatan, dan Tasdin asal Konawe Utara. Sedangkan sembilan jenazah lainnya belum teridentifikasi karena telah merusuk dan rusak. Teridentifikasi ada empat, jadi hari ini mudah-mudahan bisa diserahkan, keluarganya mungkin sudah siap, ada empat orang, jadi tinggal sisa ada sembilan yang belum teridentifikasi. Meski demikian, tim DVI masih kesulitan melakukan identifikasi karena data pendukung dari keluarga korban masih sangat kurang. Dari Kepupaten Kolaka Utara, Aster Lantoro, Israel Lianas, MNC Media memberitakan. Terima kasih.